Kita beralih ke informasi lainnya di mana Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Tengah. Pembangunan ini menghabiskan anggaran sekitar 84 miliar rupiah. Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Tengah. Jokowi berharap pembangunan ini akan meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jokowi mengatakan pembangunan ini menghabiskan anggaran di 84,2 miliar rupiah. Selama tiga tahun dari 2020 sampai 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan baik pembangunan rehabilitasi dan renovasi pada prasitas-prasitas infrastruktur pendidikan di IIN, kemudian di beberapa SD dan SMP serta madrasah-madrasah yang ini dilakukan agar sarana dan prasarana yang ada bisa lebih bermanfaat bagi mahasiswa, bagi anak-anak sekolah kita. Dan kita harapkan sumber daya manusia SDM-SDM unggul benar-benar bisa kita dapatkan dari manfaat pembangunan, renovasi, dan rehabilitasi yang telah dilakukan yang menghabiskan anggaran 84,2 miliar rupiah. Pada peresmian ini, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga sejumlah pejabat daerah. Peresmian ini ditandai dengan penekanan sirina dan penandatanganan prasasti. Tim Liputan, ID Action.